Intro Bukan berarti gue orang yang baik Dosa gue tuh masih terus berjalan Dosa gue masih berjalan Ya seperti Argo kuda Dosa gue tuh jalan kayak Argo kuda Sedangkan amalan gue juga belum tentu diterima Jadi awalnya tuh 2007 Dan atas izin Allah tuh Keluarga pun Gak masalah karena Dia melihat perubahan yang menurut mereka Positif Karena waktu itu kan gue lebih Di jaman gue itu Gue lebih urakan kan Karena mungkin pada saat itu gak Teroris juga Belum marak-maraknya 2007 tuh ada tapi belum marak-maraknya Terus juga ISIS belum ada Jadi ketika gue berubah Gak yang mengarah-arahkan ke arah teroris gitu Kalau sekarang kan karena ada ISIS Orang berubah jenggot dan cingkrang Itu arah-aranya Ada stigma negatif Melawarkan konsep Gitu jadi Mereka bisa Mereka bisa apalagi yang tahu hukumnya gitu Memang kebanyakan sih orang Orang yang nonton ini juga belum tentu juga Bersinergi dengan hukum musik dalam Islam kan Maksudnya Some people tuh denial dengan hadis Hadis tentang haramnya musik Kita di dunia ini ada dua Misalkan ada yang bilang boleh dan gak boleh Ulama Empat imam Ustaz-Ustaz kita mengatakan Haram misalkan Gue mengikut yang haram Ada teman-teman yang Enggak Enggak haram Ini boleh Ustaz ini bilang boleh Ulama ini boleh Ulama Mesir bilang boleh Oke Di dunia bilang Misalkan ternyata Di akhirat ternyata Oh ternyata boleh nih di dunia Gue bilang Mereka nih Gue gak ada Gak ada penyesalan apapun Di akhirat Ternyata Kalau misalkan di dunia itu Ternyata boleh Dak ternyata boleh Di dunia gitu musik Di Miawala gue gak ada penyesalan sedikitpun Kalau gue keluar dari band Dan gue gak bermusik lagi gitu Balik lagi sekarang pertanyaan abang Masih seputar usahanya nih bang Berarti kan sekarang Abang punya namanya Garis Merah Visual Art Ustaz tolong cerita lebih Gini gak sih Iya Garis Merah Visual Art Sebenernya Karena nama gue Rada Samudera gitu kan Telepon Garis Merah Visual Art Banyak emang gue kan dulu Red Merah Gak ada Gak ada Dengan orang tua Dengan keluarga Enggak Karena gue juga Orangnya gak yang Gak yang fight banget Ke orang-orang Gue juga Keluarga juga Mau menunjukkan Kalau hijrah itu gak serem Kalau hijrah itu Gak ada yang berubah Kecuali Akhlak kita Kecuali cara beragama kita Selebihnya Misalkan Kita harusnya Bisa membuktikan Kalau hijrah itu Baik gitu Jangan hijrah itu Gak bisa senyum Dan Berdalil juga Ilmiah juga Menurut dia Tapi kan ternyata Ada subhat Misalkan disana Kan kita gak tau Itulah misalkan Kalau mau ngaji-ngaji hijrah Jangan kebanyakan youtube Dan juga lagi Temen-temen yang Di kajian gitu Misalkan ada orang baru Nih tau orang baru Jangan Jangan Langsung Lu jangan ngaji disitu Jangan gitu Kayaknya gitu Lu jangan ngaji ke pusat ini Jangan ngaji saat itu Menurut gue sih jangan gitu Ini orang baru nih Ini orang lagi Fresh-freshnya Lagi mencari tau Tentang ilmu agama Dia gak tau Permasalahan usat ini Usat itu Segala macem Permasalahan subhat dia Dan itu Lu bikin nyaman kajian lu Dia insya Allah Sudah akan datang terus Tanpa harus Kalau misalkan lu jangan ngaji disitu Dia kan aneh Kok gini sih Akhirnya dia gak ngaji di tempat kita Akhirnya dia lari Kalau dia udah nyaman di tempat Duduk kajian kita Ataupun usat-usat yang mengajarkan ilmu Ntar juga dia tau sendiri Insya Allah Tau tentang Oh ternyata ilmu Yang ini ini Oh ini subhat Yang ini Yang ini boleh Ada juga orang-orang yang udah hijrah Followernya misalkan Dia udah jutaan Tiba-tiba dia hijrah Terus dia Posting-postingnya tuh Yang tajem gitu Yang gak hikmah Yang langsung Dia 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 Followernya yang harusnya Didakwahi pada cabut Temen-temennya yang udah ngaji Kan sayang gitu Melewati unta-unta merah kan